Jawa Barat, lantaran Ayu bangun ke siangan. Takpelah Ayu pun langsung buru-buru berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat id, yang kemudian dilanjutkan dengan acara sumkeman sembari meminta maaf di pangkuan kedua orang tua tercinta. Maka seperti inilah suasana lebaran yang dirasakan Ayu, mulai dari sholat id hingga acara sumkeman di rumah tercinta. Semirsa selamat pagi. Assalamualaikum, sekarang saya sama ibu lagi siap-siap mau jalan sholat id di masjid depan. Ayu tadi udah berangkat duluan sama si pas mobil ini, sekarang saya berlangsung dengan ibu. Yuk, selamat lihat. Ayu lagi siap-siap. Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jiladu'alaikum. Terima kasih. Ayong, ayong, ayong. Ayong, ayong. 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 Ayong, ayong ketawa, terigit sini. Ayong makin kemampuan ya, kalau kita ketawa. Terus, ayo. Ayong, ayo. Ayong. Tepang yang kalim. Makanimu, makanimu. Makasih ya. Pas kemarin takdir terakhir tuh Saya baru bisa buka puasa bareng ayah ibu Lebaran puasa hari pertama Sama hari terakhir bareng keluarga Sisanya tuh di teman-teman semuanya saya kerja full gitu Dan alhamdulillah sih lancar ya Dan ya rejeki lah Rejeki gak mungkin saya tolak juga Lebaran bukan hanya waktu bersama keluarga inti Lebaran pun menjadi momen bermaaf-maafan Dan berbagi kasih dengan tetangga dan keluarga lainnya Begitupun yang dilakukan Ayu di hari tanfitra kemarin Saya bermaaf-maafan dengan orang tua dan adik Ayu sekeluarga pun menemui para tetangga dan keluarga besar Yang telah menanti di luar rumah Maka seperti inilah keseruan lebaran yang dirayakan Ayu Bersama para tetangga di tempat Serta harapan Ayu untuk mendapatkan pendamping hidup Meski sang bunda sendiri masih belum rela melepas Ayu Untuk menemukan pendamping hidup yang baru Jangan lupa untuk menemukan pendamping hidup Jangan lupa untuk menemukan pendamping hidup Jangan dibuka kotanya di dalam Kotanya dib�이 Tuh udah pada dibagi-bagi angpaungnya Sang kan gantian ya Kalau ayu nikah pada ngamplopin Masa banget sejajah itu malah Buca anda Buca anda, saya suka ngelidikin Saya suka ngelidikin cacang-cacang Tahu seibu dari tadi Jadi kita mau bersyukur Terus Bisa diberikan kesehatan Karena dia sekarang Sesuai Karena dia Takut bukan Takut Takut ketinggian ntar kalau Ayu Minta Setelah perpuasan Satu bulan lamanya Tersebut kita menurut Selain menggelar acara open house Di tempat kediamannya Ayu bersama orang tua, adik dan sang putri Bilkis bersilaturahin ke rumah keluarga lainnya Adalah rumah paman Ayu Atau kakak sang ayah Abdul Rozak Yang didatangi Ayu sekeluarga untuk berbagi kebahagiaan Di harinan fitrah kemarin Tak lupa pula Ayu pun menyisihkan sebagian rezekinya Untuk dibagikan kepada keluarga besarnya Seperti yang terekam mata kamera tim Selebrita Pagi berikut ini Saya memang semua ancang saya deket Hei 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 Nih Pengaji masih sehat Panjang umur ya Kok gak bersen Ayu Wah Dihitung banyak umur Ayu Singgung Gak pernah bersen Yang sehat ya Ingat Doain ya Doain ya Kita lagi mau bagi bocah-bocah dulu bentar ya Saya Ayu Ting Ting Beserta keluarga Mengucapkan Minal Haidin Lofaizin Mohon maaf Lahir dan batin Selamat lebaran semuanya Mohon maaf ya Pas kemarin takdir Terakhir tuh Saya baru bisa buka puasa bareng ayah ibu Lebaran per ayah puasa hari pertama Sama hari terakhir bareng keluarga Sisanya tuh di tengah-tengah semuanya saya kerja full gitu Dan Alhamdulillah sih Lancar ya Dan Ya rejeki lah Rejeki gak mungkin saya tolak juga Lebaran bukan hanya waktu bersama keluarga inti Lebaran pun menjadi momen bermaaf-maafan Dan berbagi kasih dengan tetangga dan keluarga lainnya Begitupun yang dilakukan Ayu di harikan fitrah kemarin Saya bermaaf-maafan dengan orang tua dan adik Ayu sekeluarga pun menemui para tetangga dan keluarga besar yang telah menanti di luar rumah Maka seperti inilah keseruan lebaran yang dirayakan Ayu bersama para tetangga di tempat Serta harapan Ayu untuk mendapatkan pendamping hidup Meski sang bunda sendiri masih belum rela melepas Ayu Untuk menemukan pendamping hidup yang baru Jangan lupa untuk menemukan pendamping hidup yang lainnya Jangan lupa untuk menemukan pendamping hidup yang lainnya Jangan lupa untuk menemukan hidup yang lebih baik Jangan dibuka potnya di dalam Potnya di dalam Sudah pada dibagi-bagi angpaunya Cang? Tidak gantian ya? Kalau Ayu Mika pada ngamplopin Masih baru sejajah itu Buca anda Buca anda Saya suka ngeledekin Tidak tahu si ibu dari tadi Jadi kita mau Terus Terus Kau memberikan kesehatan Karena ya Karena dia sekarang Karena dia Aku bukanya ibu Aku takut Takut katanya Kalau Ayu Belum tahu Setelah terbuatan Satu bulan namanya Bersama kita menurut Mereka agama Tak hanya menggelar acara open house Di tempat kediamannya Ayu bersama orang tua Adik dan sang putri Bilkis Bersilaturahin ke rumah keluarga lainnya Adalah rumah paman Ayu Atau kakak sang ayah Abdul Rozak Yang didatangi Ayu sekeluarga Untuk berbagi kebahagiaan Di harinan fitrah kemarin Tak lupa pula Ayu pun menyisihkan Sebagian rezekinya Untuk dibagikan kepada keluarga besarnya Seperti yang terekam Mata kamera tim Selebrita Pagi Berikut ini Saya memang masih sehat ya Ini pengaji masih sehat Panjang umur ya Kok gak bersen Ayu Singgung gak pernah bersen Yang sehat ya Yang sehat ya Inyat Buahin ya Buahin ya Yang sehat Kita lagi mau bagi bocah-bocah dulu Bentar ya Saya Ayu Ting Ting Beserta keluarga Mengucapkan Minal Aydin Lopaisin Mohon maaf lahir dan batin Selamat sebarat semuanya Mohon maaf ya Mohon maaf ya Mohon maaf ya Hari ini kau haisi Malah-mahir dan batin Selamat orang-orang mimpi Kau kita lakukan sesuai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton